assalamualaikum halo mams halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah ini adalah video sambungan dari sebelumnya ya bun jadi aku waktu ini ya proofing donat itu aku tinggal kemudian aku belanja ke pekan rabu ya nah ini dia jadi ini adalah video sambungan setelah makan donatnya anak-anak ya bun ada di video sebelumnya kali ini aku masih belanja harian tadi murah sekali ya bun serai seikat itu tadi seribu kemudian kacang panjangnya Rp. 2.000 sawi putihnya juga Rp. 2.000 jadi itu Rp. 5.000 kemudian tadi aku juga ada beli ikan lele ini Rp. 20.000 kemudian beli udang 1 per 4 ini cuma tadi Rp. 15.000 ya bun jadi belanjaan aku nih masih harian ini totalnya ada berapa ya 15.000 udang kemudian Rp. 5.000 bagian sayur ya dan juga Rp. 20.000 ikan lele jadi Rp. 40.000 nah ini dia bun Masya Allah seikat itu serai banyak kali seribu aja ya bun kalau tempat kalian seikat gitu serai berapaan sih bun pasti beda-beda ya setiap harga setiap kota daerah coba dulu komen di bawah ya oke disini langsung aja aku cuci bersih di air mengalir untuk ikan lelenya sama udangnya juga ini sebenarnya mau aku satukan videonya dengan sebelumnya ya bun cuman video sebelumnya aja udah kepanjangan 15 menit mungkin bisa sampai 20 menit ya bun jadi disini aku pisah aja biar gak terlalu panjang kali durasi video aku takutnya bosankan yang nonton video aku panjang kali durasinya ya oke disini untuk apa namanya ini ikan lelenya nih banyak kali telur ikannya ya bun aku gak pandai ngolahnya kalian pandai gak sih ngolah telur ikan bun aku juga belum pernah kayaknya aku makan telur ikan ya jadi ya udahlah aku rebus aja buat si comot ya oke disini langsung sambung ke esokan harinya ini aku beres-beres tipis aja karena tadi malam kan udah aku beresin sama abinya jadi gak terlalu berantakan kali paling disini aku tinggal nyapu-nyapu aja oh ya gimana nih bun kabarnya disana semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat ya bahagia selalu dan juga dilancarkan rezekinya amin amin ya Allah dan buat kalian yang baru datang yang baru mampir salam kenal ya bun dari aku tiara aku tinggal di kota medan disini aku sharing kegiatan aku sehari-hari di rumah aja ibu rumah tangga yang punya tiga anak rapat-rapat ya semoga bermanfaat dan juga terhibur ambil positifnya ya bun ambil yang baik dan buang yang buruk dari isi video aku semuanya disini tinggal aku sama kakak fatiha untuk kan zada berangkat sekolah tadi jam 10 kemudian ini jam 11 kakak fatiha mau berangkat ini kakak fatiha lebih awal sekolahnya karena dia ujian kakanza juga udah selesai ujiannya jadi pokoknya antara pulang ada izahvira ya bun sama kakanza sama kak fatiha tuh selang-seling satu jam satu jam gitu ya bun tapi aku sih gak nunggu di sekolah ya bun aku pulang aja karena kan dekat rumahnya nah ini dia kak fatiha minta ini ya bawain roti bakar katanya kasih keju karena ada roti tawar di rumah ya oke disini aku udah beresin rumah udah aman jadi tinggal fokus antar jemput anak sekolah ya bun untungnya memang aku mau tamakan cari kontrakan sekarang yang dekat sekolah anak-anak biar gak palah jauh kali aku pun gak mau lama-lama duduk-duduk di sekolah mendingan aku pulang aja ya bun walaupun nunggu satu jam itu kayak lama kali rasanya mendingan aku pulang aja kalau kalian gimana sih bun kalau satu jam gitu nunggu anak di sekolah atau pulang coba dulu komen ya pasti mungkin sebagian ada juga yang mau nungguin entah rumahnya jauh kali ya bun ya oke nih kakak fatiha udah selesai ini tinggal aku antar dan disini aku tinggal dulu rumah ya bun abis ini langsung jemput adik zafira lah ya pokoknya waktunya beda-beda satu jam lah mereka nih pulang sekolahnya ini tadi kakak fatiha dia apa namanya agak lain newak tali pinggangnya ya bun awal pun mau ketawa dia pun juga ketawa senyum-senyum sendiri karena lihat tali pinggangnya kok lain rupanya ini tali pinggang kanza bukan tali pinggang kapatihanya tapi kanza pakai baju olahraga ya bun hari ini jadi yaudahlah gak apa-apa dipakai dulu sama kakaknya dan ini nanti aku jemput anak sekolah ya bun ya Allah aku kehujanan hujan deras banget aku sampai gak nampak jalan ya Allah lebet kali hujannya basah kuyup ya ampun jadi sekitar jam 2an gitu ya bun jemput kanza setengah 2 gitu karena kan apa namanya dari rumah ini terang benderang sampai sekolah tuh gelap lama-lama hujan deras kenceng ya bun kemudian jadi biar gak lama-lama kalah di sekolah yaudahlah kita balik aja gitu kan gak berteduh yaudahlah aku coba balik eh rupanya aduh ya ampun ampun aku kalau bawa ini ya bawa motor kena hujan deras kenceng gitu basah kuyup baju aku ini aku ganti baju lagi ya yaudahlah kayak gitulah ya lika-likum emak-emak lah rupanya ya karena ntar jemput anak sekolah di cuaca musim hujan seperti ini ya bun setiap hari ya bun medan musim hujan sampai malam ya oke nih lanjut lompat di sore hari jadi disini aku mau masak menu harian lagi buat kita semua berlima tapi disini aku bedakan ya untuk anak-anak karena kan aku mau bikin toco udang toco udang kan kalau anak-anak tuh kurang makannya ya bun makannya aku tambahin ikan lele tapi kapatihah lah ya bun yang mau tambahin toco udang atau campur yaudah sih gak apa-apa untuk bumbunya disini aku pakai bawang merah bawang putih tapi sebelum aku bikin bumbu ini kenapa gak bisa sambilan aja bagusan aku sambilan menggoreng sambilan iris-iris makanya disini aku dahulukan bikin tempe goreng tepung untuk tambahan menu kali ini jadi ini sebenarnya sekalian inilah ya bun apa namanya buka puasa abinya memang udah seminggu ini abinya puasa ya bun Senin Kamis aku gak ikutan karena aku lagi gak sholat jadi aku tetap siapin juga banyak-banyak untuk menu buka puasa abinya ya nah disini aku pakai ini ya bun tepung terigu tadi sama garam sama kaldu ayam nah ini biar cepet kan semuanya serba sambilan sambil goreng tempe tepung sambil ngiris-ngiris bumbu untuk toco udangnya aku pakai bawang merah bawang putih kemudian jahe irisan cabai merah cabai hijau dan juga nanti pakai serai sama daun salam ya nah ini cantik bun hasilnya tempe goreng apanya tempe goreng tepungnya kan makanya abifatihah ini lebih suka ini goreng tempe tepung ya bun katanya lebih kriuk ya kalau yang biasa aja tuh kayak gak ada kulitnya gitu kan kayak gak berwarna ya bun padahal sih sebenarnya sama aja rasanya cuman kan bedanya pakai tepung ini kan dibaluri kulit pakai tepung ya oke ini aku habiskan aja sampai penuh kualinya biar gak mula balik gitu jadi yaudah lah tapi agak lama jadinya kayak gitu ya bun karena terlalu rame kali oh ya disini rupanya masih ada terong hijau aku dari hasil ini ya belanja kemarin pernah yang sayur asom kan masih ada terong hijau ini jadi aku mau campur lah ya bun terong hijau di bumbu tocu kan enak juga rasanya ya oke disini setelah goreng tempenya baru lah aku goreng ikan lele-nya ini aku pakai aku marinasi pakai garam ketumbar sama kunyit bubuk ya bun oke pokoknya tempe dulu yang penting aku goreng abis itu baru ikan lele-nya buat anak-anak ini aku sengaja masaknya tuh emang agak lama ya bun agak kesorean mau jelang-jelang maghrib biar anget-anget nanti ketika dimakan sama abinya ya bun buka puasa mantap lah pokoknya ya bun sekalian untuk menu makan malam kita juga alhamdulillah oke udah selesai goreng ikan lele-nya ini lanjut tumis bumbunya bumbu yang tadi aku iris-iris dulu ya terongnya nanti dulu yang penting ini dulu dan aku tambahin aromatiknya seperti daun salam sama seri yang udah aku geprek tumis-tumis sampai harum dan wangi kemudian setelah itu aku cempungin kacang panjang ini udah aku cuci bersih dan juga terong tadi lalu diaduk-aduk dan ditambahkan air sebanyak mungkin ya bun sebanyak atau secukupnya lah ya kalau suka yang berkuah mungkin agak banyak ya oh ya sebelum kasih air kasih toco dulu ya Allah lupa ya ini tuh ya toco-nya toco yang hitam sama toco yang merah sama aja sih menurut aku ya bun jadi cocok-cocok aja sama kita oke disini aku kasih air lagi biar agak berkuah kanja ya bun terutama anak aku nomor 2 suka kali dia sama yang berkuah-kuah jadi walaupun dia ini gak makan toco-nya karena ada rasa pedas jadi dia ngambil kuahnya sama kacang panjangnya sama lah bun sama kayak kakak patiha ya nah ini dia masih ada juga tahu kering ya bun atau kembang tahu dari pesta kakak aku kemarin ya aku masih simpan di kulkas jadi lumayan lah bun tambah-tambahan ya kemudian disini aku kasih gula pasir sama kaldu ayam aja tanpa garam karena toco ini kan udah mulai udah agak asin ya bun dan terakhir ini aku cempungin udang tadi yang aku tadi malam apa namanya beli ya bun aku bagi 2 seperempat untuk hari ini ya seperempat aku bagi 2 jadi sebagian untuk hari ini sebagian untuk besok ya ini pun toco nya udah rame kali kan isiannya tuh ada terong hijau nya ada udangnya sama kacang panjangnya ditambahin lagi kembang tahu atau tahu keringnya wih mantap kali udah kayak orang pesta-pesta itu kata abinya ya bun oke disini langsung aja aku salin tengok lah nih bun seger kali masya Allah aku aja ngedit videonya ngilerok nengoknya ya alhamdulillah wasyukurillah udah selesai masak menu harian kali ini ada 3 menu lele goreng tempe goreng tepung kemudian toco udang sayur masya Allah tabarakallah alhamdulillah Allah 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 balik tanah timal dan tanah wahina adalah banat ya Allah berkailah atal iskir yang kau berikan kepada kami jauh jauh kami jauh kami jauh kan kami boleh makan oke ini langsung aja anak-anak makan malam ya bun kakak patiha sama kan saya pakai toco tapi kan saya gak mau udangnya dia mau kacang panjang sama kuah aja kak patiha pakai udang tengoklah bun ini adek zafira jago banget dia makan kepala ikan ini sampai licin nanti habis ya nasinya sama ikannya adek zafira patiha sama kanja alhamdulillah sekali oke bun jadi kainnya sampai disini dulu ya insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih dah selamat menikmati